Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kepada yang terhormat Ibu Nur Dahlia, SPD, MKM Selaku dosen mata kuliah antropologi Juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Nuranzania Zahra Selaku moderator yang akan memandu jalan presentasi pada sore hari ini Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 2A dan 2B Selaku pembawa materi pada siang hari ini Maka dari itu dipersilakan kepada kelompok 2A untuk memulai presentasinya Ya baik, proses sosial dan interaksi sosial Selanjutnya Pengertian proses sosial dan interaksi sosial Proses sosial adalah hubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial Saling berinteraksi dan menentukan bentuk hubungan Jika terjadi perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada Dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik Antara segi kehidupan orang, perorangan, atau kelompok secara bersama Selanjutnya Secara harfiah, interaksi tindakan atau action yang berbalasan antara individu atau antar kelompok Sosial juga bisa diartikan sebagai segala macam aspek di mana berhubungan pada manusia serta kondisi sosial lingkungan Jadi, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik yang dinamis Antara individu dan individu, individu dan kelompok Atau antara kelompok dengan kelompok Baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun parti kaya Slide berikutnya Selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial Sekonto pada tahun 1982 mengungkapkan ada dua syarat wajib Terjadinya interaksi sosial Yang pertama yaitu kontak sosial Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak secara tidak langsung Contoh kontak sosial secara langsung yaitu dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum Sementara itu, contoh kontak sosial secara tidak langsung yaitu dua pihak yang berinteraksi melalui perantara Seperti surat, telepon, atau media sosial Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk Yaitu antara orang per orangan, antara orang per orangan dengan suatu kelompok, dan antara suatu kelompok dengan kelompok Kontak sosial yang kedua yaitu ada komunikasi Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan Dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak Selanjutnya boleh Selanjutnya itu agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen Seperti satu, pengirim atau komunikator Yaitu sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain Yang kedua yaitu penerima atau komunikan Sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim Yang ketiga ada pesan, yaitu ide atau gagasan yang ingin disampaikan Yang keempat ada umpan balik atau feedback Merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan Dan yang kelima ada media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan Media ini dapat berupa tulisan, tulisan, gambar, ataupun film Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelas B Terima kasih Baik, dilanjutkan oleh kelas B Terjadinya interaksi sosial Next Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua Yang pertama ada kontak sosial atau social contact Yang kedua ada komunikasi atau communication Nah untuk kontak sosial ini itu Suatu hubungan sosial antara Satu individu dengan individu lainnya yang bersifat secara Maaf ada kesalahan Yang ketiga ada Lanjut Bentuk-bentuk interaksi sosial Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua Yang pertama itu ada asosiatif dan disosiatif Nah untuk interaksi Untuk interaksi sosial asosiatif ini Mempunyai makna yaitu interaksi sosial yang bersifat Menguatkan ikatan sosial Cenderung kontinu atau berkelanjutan Karena tidak semua interaksi sosial dapat berlangsung kontinu dan berkelanjutan Dan untuk interaksi sosial asosiatif ini itu dia punya bentuk empat Yaitu bisa next slide Yang pertama ada kerjasama Yang kedua ada akomodasi Yang ketiga ada akuterasi dan asimilasi Oke Baik yang pertama itu ada kerjasama Kerjasama adalah proses bekerja atau beraktivitas bersama-sama yang pada umumnya dilakukan untuk memudahkan Dalam mencapai sasaran atau tujuan kerjasama dapat dilanjutkan secara langsung atau direct cooperation Dan tidak langsung atau indirect cooperation Yang kedua ada akomodasi Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam masyarakat Dimana interaksi sosial yang berlangsung diantara para warga masyarakat berlangsung dalam keseimbangan Kemudian di akomodasi ini itu ada empat tujuan Yang pertama untuk mengurangi pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok akibat perbedaan paham Yang kedua ada untuk mencegah meledaknya pertentangan sementara waktu Yang ketiga untuk memungkinkan dilangsungkannya kerjasama diantara individu atau kelompok-kelompok Yang karena faktor psikologi atau kebudayaan menjadi terpisah satu dari lainnya Dan yang terakhir mengusahakan pelaburan antara kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah Kemudian ada asimilasi Asimilasi ini dapat terjadi dalam kasus kelompok minoritas secara bertahap Menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan adat atau kebudayaan yang berlaku pada kelompok mayoritas Istilah asimilasi ini berasal dari kata assimilation yang berarti to render similar Banyak arti istilah asimilasi antara lain percampuran yang harmonis Perbauran, perpaduan, dan penerimaan Misalnya pembaruan kelompok etnis Tionghoa di Indonesia ke dalam masyarakat sungku bangsa Di mana ia tinggal dan menetap Dengan kata lain secara sosiologis Asimilasi merupakan bercampurnya kelompok minoritas ke dalam masyarakat atau kelompok dominan Atau biasa dibilangnya itu the bleeding or flushing or mini-minitory groups into the dominant society Dalam asimilasi terciptanya budaya baru Di mana unsur-unsur budaya lama hilang dan tidak tampak kembali Kemudian yang terakhir ada alkuterasi Para antropolog memberikan pengertian alkuterasi sebagai kontak kebudayaan Atau kultur kontak dari kontak kebudayaan tersebut Akan mengakibatkan terjadinya komodifikasi budaya atau kultur modification Oleh individu, kelompok, atau masyarakat Nah efek dari alkuterasi ini dapat terjadi pada tingkatan kelompok Yang ditandai oleh perubahan kebudayaan, adanya istiadat, dan lembaga sosial Sedangkan untuk tingkat individu alkuterasi Mengakibatkan perubahan pada perilaku individu sehari-hari Juga perubahan psikologis dan fisik Next Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif Terdapat tiga bentuk utama dari proses interaksi sosial disosiatif Yaitu yang pertama persaingan atau kompetisi Persaingan merupakan bentuk interaksi sosial yang universal Karena hampir ditemukan di semua masyarakat dalam berbagai lapisan Ataupun kelompok sosial Yang kedua ada konflik atau pertikaian Pertikaian atau konflik merupakan proses sosial Seperti halah kompetisi Hanya bedanya pada pertikaian disertai dengan ancaman Atau tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik Dan yang terakhir kontravesi Sikap yang tersembunyi terhadap pihak-pihak lain Atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian Tetapi tidak sampai menimbulkan pertikaian Empat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial Yang pertama imitasi Imitasi adalah peniruan dari tindakan orang lain Seperti meneru sikap, tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik Contohnya seorang anak yang menerik kebiasaan orang tuanya Seperti gaya bicara, cara berpakaian, dan lain-lain Yang kedua sugesti Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi Contohnya itu dokter mengatakan kepada pasiennya bahwa ia akan segera sembuh Jika rutin minum obat Pasien jadi optimis akan segera sembuh Yang ketiga adalah identifikasi Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang Untuk menjadi sama dengan yang lain Biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan Contohnya seseorang mahasiswa berusaha menjadi seperti dosen Yang dianggapnya cantik, pintar, baik hati, dan patut diidolakan Yang keempat ada empati Empati itu merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri Jadi kayak misalkan teman-teman Misalkan teman kita ada yang kena musibah nih Terus kita ngerasain ada di posisi dia Kita merasakan hal yang sama Terus yang kelima ada simpati Simpati itu merupakan perasaan-perasa hormat Atau respect berkasih kepada orang lain Namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang Menjadi orang yang mengalami hal itu Jadi misalkan ada kecelakaan Kita ikut membantu dia Tapi kita gak ngerasain jika ada di posisi dia Terus yang terakhir ada motivasi Motivasi itu bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang Agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai Contohnya itu kayak orang tua yang memberi motivasi kepada anaknya Yang sedang diet agar anaknya menjadi hidup lebih sehat Baik, untuk selanjutnya Akan dibuka sesi pertanyaan Dipersilakan bagi yang ingin bertanya Untuk menggunakan icon kaisen terlebih dahulu Dipersilakan kepada Sabrina Satubit Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya Sebelumnya, saya memperkenalkan diri Nama saya Sabrina Nafalda dari K1WNR Suaranya kecil Suara kamu kecil Ya baik Bu, apakah sudah terdengar? Kecil Sabrina Sebelumnya izin masuk, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Windangreni dari kelas 1A Pertanyaannya Terjadinya interaksi sosial itu Terdapat syarat-syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi Apakah kedua syarat tersebut saling berinteraksi Atau meskipun kedua syarat itu tak berinteraksi Apakah tetap terjadi interaksi sosial? Lalu bisakah dijelaskan dalam bentuk sehari-hari? Terima kasih Lanjut ada Clarissa Silahkan Clarissa Baik, izin masuk Apakah suara saya terdengar? Tendengar Clarissa Izin memperkenalkan diri Nama saya Clarissa Putri Devira dari kelas 1A Ingin bertanya Untuk PPT kelas B Tadi ya di bentuk-bentuk interaksi sosial Asosiatif salah satunya kerjasama Nah di PPT terdapat kerjasama dapat dilakukan secara langsung Atau di recuperation Dan Spontan Maksud dan contoh dari kerjasama langsung dan spontan itu apa ya? Terima kasih Kemudian ada Marsyanda Silahkan Marsyanda Baik moderator Saya izin masuk Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 2 kelas 1B Dalam proses asimilasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Apakah ada hal-hal yang menghambat perlangsungnya asimilasi itu sendiri? Itu saja pertanyaan saya Mohon maaf bisa diulang suaranya kecil Dalam proses asimilasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Apakah ada hal-hal yang menghambat? Berlangsungnya asimilasi itu sendiri bisa dijelaskan? Apakah sudah terdengar? Baik Kemudian Ridal Dipersilakan Baik izin masuk Sebenarnya perkenalkan saya Ridal Paji dari kelas 1B Katanya itu tadi di PPT disebutkan bahwa salah satu unsur penting dalam komunikasi yaitu saluran atau channel Nah pertanyaannya bagaimana pengaruh dari bagaimana pengaruh serta contoh dari penerapan unsur tersebut pada komunikasi yang terjadi secara langsung Terima kasih Dan terakhir Sabrina Dipersilakan Baik apakah suara saya sudah terdengar? Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Izin masuk Sabrina Suaranya masih kecil Apakah boleh pertanyaannya diketik saja? Izin masuk? Ya boleh Sabrina Silahkan Terima kasih Baik Selagi Sabrina nulis pertanyaan di chat Dipersilakan untuk kelompok yang ingin menjawab pertanyaannya Terima kasih Ya dipersilakan untuk galuh Ya izin masuk Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on camera karena terkendala jaringan Saya Galuh Fitri Gusmaning Tias dari kelompok 2A Izin menjawab pertanyaan dari Winda Pertanyaannya Terjadinya interaksi sosial terdapat syarat-syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi Apakah kedua syarat tersebut saling berinteraksi? Atau meskipun kedua syarat itu tak berinteraksi Apakah tetap terjadi interaksi sosial? Bisa dijelaskan dalam bentuk sehari-hari Menurut kelompok kami jawabannya Ia saling berinteraksi karena dua syarat tersebut yang menjadi syarat utama interaksi sosial Bentuk dalam sehari-harinya Interaksi sosial mempunyai beberapa jenis Terbagi menjadi tiga Yang pertama interaksi sosial antara individu dengan individu Contohnya itu ketika bertemu saling menyapa Bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan Mengajak bermain bersama adik atau kakak Lalu dosen yang mengajari mahasiswa Selanjutnya bentuk interaksi sosial individu dengan kelompok Contohnya itu menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar Menyampaikan informasi promosi kepada komunitas Lalu yang bentuk terakhir interaksi kelompok dengan kelompok Contohnya yaitu para pemuda karang taruna memberi informasi kepada masyarakat Untuk saling bekerjasama membersihkan halaman rumah Agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara FoodRI Sekian jawabannya Apakah sudah dimengerti, Winda? Izin menjawab Terima kasih Sudah paham Baik, sama-sama Izin masuk moderator Izin menjawab pertanyaan dari Kaila Saya dari kelompok 2B Izin menjawab pertanyaan dari Kaila Saya mengulang kembali pertanyaannya ya Dalam proses asimilasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Apakah ada hal-hal yang menghambat berlangsungnya asimilasi itu sendiri? Nah, untuk hal-hal yang menghambat itu pastinya ada Hal-hal itu tuh termasuk yang pertama ada tersositerisolasinya suatu kelompok Yang kedua ada kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan lain Yang ketiga itu adanya prasangka terhadap kebudayaan lain Yang keempat penilaian bahwa kebudayaan itu tuh kelompoknya lebih tinggi derajatnya gitu Atau bisa dibilang bahasanya itu etnocetrisme Dan yang terakhir adanya loyalitas yang berlebihan kepada kelompok bawaan lahirnya Atau primordialisme Apa sudah jelas Kaila? Sudah Teno, makasih ya Maaf, tadi Teno Nia, pertanyaannya tadi apa? Moderator, pertanyaan yang barusan apa tadi? Apakah asimilasi ya? Iya, dalam proses asimilasi itu yang sudah dijelaskan oleh kelompok Apakah ada hal-hal yang menghambat berlangsungnya asimilasi itu sendiri, Bu? Oke, Teno Nia, asimilasi sendiri apa tadi? Penjelasan kelompok Sebentar, saya buka PPT-nya Untuk asimilasi itu sendiri Proses asimilasi itu dapat terjadi dalam kasus kelompok minoritas Secara bertahap menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan Padat atau kebudayaan yang berlaku pada kelompok mayoritas Oke, kelompok salah satu atau moderator Kalau punya PPT-nya boleh dikirim lewat chat nggak sekarang? Sambil saya cek gitu Karena kan sebelumnya harusnya kelompok sudah mengirim PPT sebelumnya ke saya Tapi karena belum ada, nggak apa-apa Sekarang aja Kalau bisa salah satu kelompok Sambil berjalan ya Oke, silahkan dilanjut sambil berjalan Bisa dikirim lewat chat aja PPT-nya biar saya bisa download Terima kasih ya Lanjut, silahkan moderator Dilanjutkan Baik, saya akan membacakan ulang pertanyaan yang dari Sabrina Tadi disebutkan di PPT bahwasannya Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi Lalu bagaimana jika salah satu dari syarat tersebut tidak terjalin? Apakah interaksi sosial tetap akan terjadi? Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut Jika terjadi kepada orang terdekat? Silahkan jika ada yang menjawab Oke Izin masuk moderator Izin menjawab pertanyaan dari Sabrina Kalau menurut saya Jika salah satu syarat dari interaksi sosial tidak terjalin Maka interaksi sosial tersebut tidak akan terjalin juga Sebab kontak sosial dan komunikasi Merupakan dua hal yang berkesinambungan Sebagai contoh, misalnya kita melakukan percakapan sebagai bentuk dari kontak sosial Maka dari itu tentu saja otomatis kita juga akan melakukan komunikasi melalui pembicaraan Jadi kalau kita melakukan kontak sosial namun komunikasinya tidak ada Sama saja kita tidak melakukan interaksi sosial Cara mengatasi hal tersebut jika terjadi kepada orang terdekat Bisa dengan cara kita memulai duluan komunikasi tersebut Dengan begitu orang yang bersangkutan Akan tanggapan, reaksi maupun tindakan tertentu juga terhadap hal-hal yang disampaikan Izin bertanya sudah cukup jelas Baik, sudah cukup jelas Terima kasih, Sandra Baik, izin masuk Saya Kurnia Winduwati dari kelompok 2B ingin menjawab pertanyaan dari Clarissa Yang pertanyaannya, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif salah satunya kerjasama Di PPT terdapat kerjasama dapat dilakukan secara langsung dan secara spontan Maksud dan contoh dari kerjasama langsung dan spontan itu apa Kalau kerjasama langsung itu bentuk kerjasama sebagai reaksi atas adanya instruksi dari atasan Contohnya dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya dan atasan yang memberikan pekerjaan atau kepada karyawannya Kalau kerjasama spontan itu kerjasama yang serta-merta artinya kerjasama ini dilakukan secara spontan tanpa perintah dari siapapun Contoh kerjasama spontan itu menolong perbanan kecelakaan dan diskusi Apakah sudah jelas, Clarissa? Sudah, terima kasih Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir Dari RIDAL, kelas 1B Di PPT disebutkan bahwa salah satu unsur penting dalam komunikasi yaitu saluran channel Pertanyaannya bagaimana pengaruh serta contoh dari penerapan unsur tersebut pada komunikasi yang terjadi secara langsung Silahkan yang ingin menjawab Baik, izin masuk moderator Saya akan menjawab pertanyaan dari RIDAL Pada komunikasi yang terjadi secara langsung dapat diterapkan unsur saluran berupa saluran interpersonal Seperti percakapan bersama individu lainnya Maka dari itu pengaruh yang akan terjadi adalah terwujudnya proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain melalui percakapan tersebut Apakah sudah jelas, RIDAL? Baik, terima kasih atas jawanya sudah jelas Demikian presentasi dari kelompok 2A dan 2B Mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Halida Kepada Ibu Nur Dahlia di persidak Kamu mau ganti nama? Bikinin nasi kuning dong buat saya kalau kamu ganti nama saya Nur Halida Oke, terima kasih moderator Nur Anzani ya? Moderatornya ya? Ya Ibu Terima kasih moderator Nur Anzani dari kelas 1B Presentasi tentang materinya adalah tentang interaksi sosial Kalau kita bicara tentang interaksi sosial terkait dengan asuhan keperawatan Tentu saja itu yang menjadi pembahasan di topik pada hari ini ya sesi ini Kenapa? Karena Anda adalah calon perawat Nantinya akan melaksanakan keperawatan Perlu memahami tentang bagaimana Ya? Kenapa Clarisha? Maaf Ibu tadi lagi ngomong sama Mama Gitu, ya 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 Oke, jadi kalau bicara tentang interaksi sosial Di dalam asuhan keperawatan Nah, artinya Bagaimana interaksi sosial ini bisa men-support atau memperlancar kegiatan Anda Tadi kelompok sudah menyampaikan Tolong PPT-nya tadi Ada tadi pertanyaan Makanya tadi saya chat ya Tadinya saya mau Apa namanya Ini ya Moderator Pertanyaannya nanti Nur Anzani nanti semua pertanyaan Siapa yang bertanya ya Jadi sempama 1, 2, 3 Tapi dari siapa, kelas apa Gitu ya Tolong nanti dicatat Dikirim ke saya Termasuk nanti kamu tulis ya Moderator siapa nama Nama kamu tulis Moderator siapa Itu menjadi catatan saya sendiri Ya, untuk nanti Oke Kalau bicara tentang interaksi sosial Proses interaksi sosial Tadi ada yang bertanya Apa yang terjadi Kalau persyaratan dari satu interaksi sosial itu tidak terpenuhi Karena syaratnya itu kan tadi ada kontak sosial dengan komunikasi Nah, sekarang saya mau tanya Coba sebelumnya Atika Sarmanda Siapa nih namanya Nggak jelas nih Atika ya Ya, Atika D1B Atika Tadi ada persyaratan terjadinya interaksi sosial Yaitu salah satunya adalah kontak sosial Bisa kamu jelaskan apa itu kontak sosial? Kalau kontak sosial itu apa? Kontak sosial itu Kayak hubungan antara dua orang atau lebih Bu Yang Yang memiliki keterkaitan gitu Saya tadi Apa namanya Lagi Nggak kedengeran Maksudnya suaranya di saya itu Breaking Putus-putus Apa ya kontak sosial? Kontak sosial itu adalah Hubungan antara dua orang atau kelompok Yang saling berinteraksi itu Bu Yang saling berhubungan Yang memiliki keterkaitan Bu Hubungan antara dua orang Atau kelompok tadi? Iya Ibu Jadi kalau kita bicara kontak sosial itu Maknanya di sini Ada interaksi Jadi interaksi itu bisa dilakukan ketika ada kontak Yang perlu difahami Kontak sosial itu tidak hanya dalam bentuk tatap muka Tetapi kontak sosial itu bisa juga melalui jarak jauh Nah yang kita lakukan ini saat ini Ini adalah bentuk kontak sosial Tadi dari kelompok sudah menjelaskan Contohnya Bentuk interaksi ya Kalau tadi contohnya interaksi Nah ada kontak sosial Antara kelompok Ansara individu dengan kelompok Seperti saya sedang mengajar Ini ada kontak sosial Saya berkomunikasi Sehingga terjadilah interaksi sosial Antara saya dengan mahasiswa atau kolas Bisa dipahami nggak di sini? Apa itu interaksi sosial? Yang kita lakukan saat ini Contohnya adalah mengajar Seorang dosen yang mengajar Nah di sini terjadi interaksi sosial Karena si dosen sedang mengajar Antara individu kan interaksi sosial Ada tiga tadi ya Tadi sudah disebelaskan Kelompok Individu dengan kelompok Salah satunya Kalau kamu ketemu sama teman Seumpama Galu ketemu sama Sabrina Mau kerja kelompok Gitu janjian di kampus Jadi nggak kita mau ke purpose? Ya ngerjain itu Nah itu sudah terjadi Jadi kalau tadi ada pertanyaan Tentang Apakah kalau Dua unsur itu terjadi Betul ya Saya di sini hanya menekankan Bahwa ketika tidak ada komunikasi Maka yang terjadi Hanya kontak sosialnya aja Bukan interaksi Jadi ada dua perbedaan di sini Kontak sosial Interaksi sosial Ini adalah dua hal yang berbeda Karena Untuk bisa terjadinya Interaksi sosial Perlu ada kontak sosial Selain kontak sosial Perlu juga ada Yang namanya komunikasi Gitu Nah kita bicara Pertanyaan saya selanjutnya Apakah kalau seumpama Saya ketemu nih Oke Saya ketemu sama Contoh Ibu Deswani Saya nggak ngomong apa-apa Saya cuma begini aja Jadi Ibu Deswani Saya mau pulang gitu Sama Ibu Deswani Saya cuma begini aja dadah gitu Apakah itu interaksi sosial? Kelompok Atau siapapun Siapa Silahkan Itu interaksi sosial atau bukan? Bukan Ibu Bukan Ibu Ya Apa itu berarti? Kontak sosial Ibu Kontak sosial Berarti tidak ada Terjadi interaksi Kenapa? Tadi Amar ya Silahkan Amar Givari Karena kalau menurut saya itu kan Tadi kan syarat dari Interaksi sosial itu kan Ada dua kan Yang pertama itu Kontak sosial sama komunikasi Kalau yang tadi Ibu lakukan itu Cuman kontak sosial aja gitu Nggak ada komunikasi Oke Oke Thank you Amar Ada yang mau menambahkan Atau mungkin mau Komentar Terkait ini Selain Selain Amar Ini one Oke Kalau kita bicara komunikasi Udah dapet mata kuliah komunikasi belum? Sudah Oke Sekarang saya nanya Saya bilang Saya Mbak Budeswani Begini tangan Dada ya Ada maknanya enggak? Ada ibu Ada Berarti antara saya dengan Budeswani Ada terjadi komunikasi enggak? Budeswani respons saya sama gini Gitu Ada komunikasi enggak? Ada ibu Ada Berarti Terjadi komunikasi enggak Antara saya dengan Budeswani Dengan saya begini? Terjadi Oke Oke Nah ini yang perlu Anda pahami Berarti Antara saya dengan Budeswani Terjadi interaksi sosial Karena Yang perlu dipahami Disini Komunikasi itu ada dua macam Ada farbal Hai Ini kan Bisa juga sama Budes Mau pulang? Bye Gitu kan Budes saya pulang duluan ya Bye Gitu kan Terus Budes gini Gitu doang Ya Contoh kayak gitu Atau Ketika saya Kan ada Ada kontak Kalau Kontak sosial tadi apa? Definisi kontak sosial Tatap muka Iya kan Ada ngeliat saya enggak Budeswani? Ngeliat Makanya ketika dia ngeliat saya Saya langsung dada Karena saya mau pulang Gitu Ya Bisa dipahami disini? Ada Jadi Yang perlu dipahami Bahwa interaksi sosial itu Tidak selalu terjadi Dalam bentuk Verbal Ada omongan Tapi bahkan Ketika kita cuman Kedipin mata aja Seperti begini Sampai begini Sampai sama temen nih Kamu sama dosen nih Sampai dosen Lagi ngajar Kadang-kadang mahasiswa suka gini Saya juga dulu suka gitu Sama temen Maksud saya Dijananya lagi Waktunya udah habis Gitu Kadang-kadang gitu kan Waktu udah setengah lima nih Udah waktunya pulang kan Udah setengah lima Terus temennya masih ada Yang memang bener-bener Nanya sama yang Mohon maaf ya Kan kadang-kadang di kelas tuh Ada mahasiswa yang Aduh ya Allah Gak penting banget sih Nanya kayak gitu Gitu lah Bu Mau tanya Ya Jadi kalau kita bicara Tentang definisi Interaksi sosial Di dalam interaksi sosial Saya mau tanya bu Kalau seumpama Antara perawat Contoh bu Interaksi sosial Seorang perawat itu Seperti apa ya bu Aduh Udah setengah lima Bo Gitu kan dalam hati Ya gitu Udah gong sama temennya Terus yang satu Ngomong begini Kamu Temenmu yang nanya Di sebelah kamu Terus kamu cuma sama temen Kamu cuma begini Gitu doang Terus si Pama Kurnia sama Khadijah Kurnia nangkep begini Gitu doang Ada interaksi sosial gak Oke Pahami kembali ya Apa sih interaksi sosial Karena terjadi komunikasi Dan terjadi kontak sosial Ya Apa sih komunikasi Interaksi sosial Balik lagi Bahwa Ada hubungan timbal balik Kalau kita bicara Ada pengaruh gak disitu Unsur pengaruh Jadi kita mempengaruhi orang Mempunyai dampak gak Di dalam interaksi sosial itu Ini kalau kita bicara Pengertian interaksi sosial Ada macem-macem ya Saya dari sumber Ada dari sumber yang lain Itu ada interaksi sosial Berdasarkan para ahli Yaitu ada interaksi Kalau Gilin menyatakan Interaksi sosial itu Adalah hubungan sosial Yang dinamis Kalau dinamis Secara terus menerus Contohnya Anak sama orang tua Iya kan Anak sama orang tua kan Terus kan Sampai mati kan Hubungan yang dinamis Antara seorang individu Dengan individu lain Contoh suami dan istri Iya kan Seorang ibu Dengan seorang anak Dan individu Tapi kalau seumpama kelompok Seumpama saya Dengan kelas saya Dengan mahasiswa Seumpama saya Dengan kelas 1B Nurse Angkatan 2021 Gitu kan Itu ada Apa namanya Hubungan Antara seorang individu Dengan kelompok Kalau menurut Gilin Ya Ini ada lima ahli Yang menyatakan Kalau Gilin itu Menyampaikan Hubungan sosial Interaksi sosial itu Dijelaskan oleh Gilin Sebagai hubungan sosial Yang dinamis Antara seorang individu Sama individu lainnya Contoh Pacaran juga kan Ya kan Seorang perempuan Sama laki-laki Suami istri Contohnya Terus Selain individu Dengan individu lain Bisa juga Antara satu kelompok Dengan kelompok lain Contohnya Kelompok puskesmas Sama kelompok Kelurahan Mereka mempunyai hubungan Kerjasama Dalam hal vaksinasi Program vaksinasi Yang ada di wilayah Kelurahan Terkentu Itu ada hubungan sosial Nah ini kan Belum Secara gamblang Kalau Gilin Masih secara Surverse Dia menjelaskannya Sedangkan Bonner Itu menjelaskan Interaksi sosial Hubungan Antara dua orang Atau lebih Yang aksinya Dari individu itu Dapat mempengaruhi Nah dia beda lagi Aksinya itu Bisa memberi pengaruh Contoh Seorang perawat Memberikan edukasi Kepada pasien Ibu Minum obatnya Ibu Kalau minum Contoh gini Memberikan Ibu Ibu jangan suka Begadang Jangan main handphone Terus Tidur tepat pada Waktunya ya bu Supama kamu Mau lagi ngecek pasien Seorang perawat Seorang perawat Ngecek pasien Jam 10 malam Itu masih Teleponan Kalau enggak Masih nonton TikTok Itu kan Masih TikTokan Ibu sekarang Sudah jam 10 malam Sebaiknya Ibu istirahat Karena Besok Ibu kan sekarang Lagi dalam proses Pemulihan Supaya ibu bisa Cepat pulang Dari rumah sakit Jadi itu ada Interaksi sosial Yang memberikan Pengaruh Ada pengaruh Interaksinya itu Memberikan pengaruh Kepada orang lain Yaitu pengaruhnya Supaya si pasiennya Itu cepat pulang Lama-lama disitu Enggak betah juga Perawat ya Tambah kerjaan Oke Sedangkan menurut Walgito Kalau Walgito itu Berpendapat Adanya hubungan Timbal balik Ini antara siapa Contohnya Penjual dan pembeli Abang gojek Sama penumpang Ya kan Abang gojek Sama penumpang Kan itu ada Hubungan timbal balik Itu menurut Walgito Yang memberikan pengaruh Memberikan keuntungan Ya kan Lalu menurut Surjono Sukanto Interaksi sosial Adalah proses sosial Yang berkaitan Dengan caranya Cara berhubungan Antara individu Kelompok Dengan untuk Membangun sistem Di dalam hubungan sosial Ini contohnya apa Bisa tadi Kamu sebutkan Karangkaruna Gitu kan Cara dia Berinteraksinya Ibu-ibu kader Terhadap masyarakat Di dalam Mensosialisasikan Tentang program Vaksin Contohnya Ya Jadi Kalau kita bicara Tentang interaksi Sosial Interaksi sosial Interaksi sosial Ini Apa namanya Kita bisa Bicarakan bahwa Ini adalah Tindakan yang terjadi Terhadap Ada timbal balik Disitu Ya Timbal baliknya Ada yang bilang Enggak mesti keuntungan Tidak mesti berpengaruh Tetapi ada respon Kalau kita bicarakan Ini agak mirip Dengan pengertian komunikasi Ya Jadi ketika ada respon Ada feedback Gitu kan Antara komunikan Dengan komunikator Ada medianya Ada pesannya Cuma kalau Komunikasi itu kan Lebih detail Oleh karena itu Makanya Komunikasi itu Menjadi bagian dari Proses Interaksi sosial Ya Jadi kalau kita bicara Interaksi Terakhir Ada dua orang Dua arah Maksudnya dua arah Enggak cuma satu arah Kalau komunikasi Itu enggak selalu dua arah Kadang-kadang Tidak ada feedback Enggak apa-apa Cuma dia ada pesannya Nampai Udah Saya ngasih tau si A Sumpah lagi Mau hujan Bopayung Udah Enggak ada feedback lagi Kan bisa gitu loh Enggak ada masalah Itu komunikasi Bisa terputus Sampai satu arah aja Tapi kalau kita bicara Tentang interaksi Ada prosesnya Dua arah Dari A Ke B Dan ada yang menyampaikan Bahwa disini bisa ada Apa namanya Mempengaruhi pihak yang lain Ya Mempengaruhi pihak yang lain Ini yang disini Nah Sekarang yang saya mau tanyakan Bagaimana Interaksi Sosial ini Bisa Apa namanya Mempunyai peran penting Di dalam proses Anda Nanti Dalam melakukan asuhan Keperawatan Dimana peranannya Saya lebih suka diskusi ya Kalau ngajar kayak gini Saya mau tanya Kanza Makanya saya lebih suka Kalau mau kayak gini Itu mahasiswa harusnya Sudah baca dulu Karena kan kita SCL Student Centered Learning Kanza Amanda ya Satu B Nurse Silahkan Kanza Kalau kamu bisa memberikan Contoh Atau peranan Peranan Interaksi sosial Terhadap asuhan Keperawatan Atau Keseorang perawat Seperti apa Menurut kamu Ya Kanza Kanza Kayanya masih butuh Mikir ya Iya Ada yang butuh Raise Eh Butuh Mau raise hand Mau jawab Maksudnya Silahkan Gak apa-apa Kanza You can take your time Kita bisa Eh sorry ya Kalau saya ngomongnya Agak-agak dimix Biar pampai pinter Bahasa Inggris kalian Amelia Cynthia Satu B Kok ini munculnya Satu B terus ya Satu A nya mana ya Amelia Cynthia Iya Ibu Silahkan Pertanyaan saya Cukup jelas kan Interaksi sosial Dengan Perawat Dengan pasien ya Ibu Ya boleh lah Kalau saya bilang gini ya Interaksi sosial ini Peran pentingnya Di dalam Peran pentingnya Bagi seorang perawat Apa sih Gitu loh Penting gak sih Kalau jawabannya Penting Bu Oke Tell me more Why Kenapa Pentingnya Dimana Gitu Still need time Amelia Karena perawat sendiri Kan Melakukan asuhan keperawatan Jadi dia harus lebih banyak Berinteraksi dengan pasien itu sendiri Agar Bisa tahu Apa yang dirasakan pasien itu Dan keluhan yang dirasakan pasien itu apa Oke Very good answer Ya itu jawaban yang sangat bagus Ada yang mau menambahkan Amelia Izin menambahkan Ibu Ya siapa sebutkan nama ya Soalnya saya catat ini Elsa Kumalesari Dari kelas nurse A Ibu Oke Contoh komunikasi Di dalam perawatan itu Mungkin seperti saat Pengkajian ya Ibu Itu kan Gimana kita bisa mengetahui Apa masalah pasien Kalau kita tidak memiliki Bekal komunikasi yang baik Kita mungkin tidak Bisa mengetahui Masalah pasien lebih lanjut Ibu Mungkin seperti itu Cukup Ibu Ya Terima kasih Very good Elsa Itu Elsa langsung ke contoh Sangat baik sekali Bagus bahwa contohnya Interaksi sosial itu Buat perawat sangat penting Kalau tadi Elsa langsung Contohnya di dalam Assessment Bu Kalau mengelakukan assessment Perlu diketahui Tadi juga Amelia Cynthia Juga sedikit menyebutkan kan Kita belum melakukan Interaksi sosial Ya contohnya ketika bertanya Untuk apa Karena perawat perlu tahu Lebih dalam Untuk bisa menegakkan Diagnosa Ya kan contohnya Atau mengetahui Permasalahannya Untuk bisa Jadi kalau saya simpulkan Gini Kalau saya rampungin Untuk bisa memberikan Asuhan keperawatan Yang terbaik Interaksi sosial Sangat diperlukan Kenapa Karena kamu tahu Kamu perlu tahu Untuk bisa nanti Melakukan intervensi Yang tepat Kamu harus tahu dulu Ya contohnya Di dalam assessment tadi Di dalam assessment itu Kan gak cuma Apa namanya Data yang didapatkan Kan gak cuma Data objektif Seperti Sumpah maaf Pemeriksaan darah Pemeriksaan urin Pemeriksaan penunjang Gak cuma itu Tapi ada namanya Data subjektif Dimana data subjektif ini Nah disinilah Untuk mendapatkan data subjektif Diperlukan interaksi Antara seorang perawat Dengan kliennya Kamu melakukan Anamnesa disitu Ya kan Ada interaksi Bahkan ketika Contoh gini Ada contoh gini Ketika seorang perawat Melakukan Anamnesa gitu Ketika perawat Sudah melakukan assessment Terus si pasiennya Toto begini Atau ketika kamu bertanya Ibu Punya permasalahan Ibu Kalau kamu melihat gini Kayaknya kok Arahnya Jadi psikosomatis Gitu loh Ternyata dia Ngeluhnya kan lambung Sumpah ma ya Dia mengeluhnya lambung Gitu kan Ke dokter Ngeluhnya lambung Terus ternyata Sama dokter Udah tuh Dikasih Oke obat lambung Biasanya perawat tuh Yang pendekatannya Lebih dalam Terus nanya Kalau perawat nanya Ibu Kalau seumpah ma Sakit lambung Biasanya pada saat apa Nyeri lambungnya Datengnya Nggak tentu sih Tapi ibu Makannya teratur Iya itu suster Makan saya udah Terus kamu melihatkan Nah ketika kamu bertanya Ibu Ibu suaminya kerja apa Udah Mengarah ke keluarga nih Ketika pertanyaannya Mengarah ke keluarga Si pasien itu menunjukkan Muka yang Sumpah ma Emosionalnya berubah Nah dari situ Kamu bisa mengetahui Wah sepertinya ini Masalahnya udah Sikosomatis nih Artinya permasalahannya Sebenernya Gangguan fisiologisnya Itu justru dari Gangguan emosional Asam lambungnya naik Karena dia stres Kan itu bisa terjadi Nah kamu bisa 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 apa namanya Menebak ke arah situ Dari mana Ketika Anda Melakukan interaksi Dengan pasien Anda Gitu loh Iya kan Pas ngeliat Raut mukanya Udah emosinya berubah Karena emosi itu kan Bisa diperlihatkan Dengan raut muka kan Ekspresi wajah gitu Jadi kelihatan Kalau sumpah magini Gak tau nih Wah moodnya udah gak enak nih Ini dosen moodnya udah gak enak nih Contoh ya Bulia Kalau lagi ngajar Tau-tau begini Oke mahasiswa ini Nadanya udah mulai-mai Tinggi nih Wah kayaknya nadanya udah mulai tinggi Kayaknya hari ini moodnya gak enak nih Dosennya nih Gitu kan Jadi Hal-hal seperti itu Sangat membantu Anda Sebagai seorang perawat Nantinya Di dalam melakukan asuhan Keperawatan Itulah Urgensi dari Interaksi sosial Dan tidak hanya Kepada klien Anda Nanti Ini menjadi tugas ya Nanti Anda saya harus kasih Studi kasus Bikin Tapi gak ada kasusnya Anda saya suruh Bikin analisis Oh iya Waktunya udah mau habis ya Sampai-sampai jam berapa sih Izin masuk ibu Untuk jamnya Sampai 16.40 Oh Saya janjian jam setengah lima Ini sama mahasiswa lain Yaudah gak apa-apa ya Saya janjian ngajar lagi Kelas ini Karena biasa Banyak kelas bentrok Jadi Kalau kita bicara tentang Interaksi sosial Saya gak perlu banyak yang Panjang lebar Panjang lebar Yang perlu saya berikan Mungkin lebih ke contoh-contoh Realnya ya Karena kalau Teoretis Atau theoretical Anda bisa baca Pemahaman Nah Next Kita masuk ke yang berikutnya Bicara tentang Interaksi sosial Tadi contohnya udah ada Sama temennya Dikasih Tadi ada disebutkan Tentang asimilasi Oh itu faktor-faktor Terbentuknya interaksi sosial Ada imitasi Ada sugesti Ada simpati Faktor-faktor Yang Faktor-faktor Terbentuknya interaksi Ada imitasi Sugesti Simpati Identifikasi Dan empati Ada lima ya Ada lima Tadi imitasi itu apa? Meniru ya Kalau imitasi itu kan ada Kata meniru Bagaimana Contohnya apa sih? Bagaimana Imitasi ini Menjadi faktor Terbentuknya interaksi Contohnya apa? Jihan Yang kayak poppers itu loh Banyak kok Kan Ada interaksi enggak? Ya kan? Itu loh Apa namanya istilahnya Kalau dia itu Supama biasnya Di EXO Siapa? Si Chen Atau siapa EXO tuh? Dio Wah mulai ketawa tuh Udah ekspresinya udah mulai beda Kalau saya ngomongin Jongkuk V Army Langsung pada begini Army Oke Kalau kita bicara imitasi Imitasi Ini kan faktor-faktor yang Membentuk Atau terbentuknya Interaksi sosial Ada imitasi Kenapa sih imitasi itu Menjadi faktor terbentuknya Bisa ada yang kasih penjelasan? Izin masuk Ibu Ya silahkan Nama saya Nadila Menurut saya Mengapa ini merupakan faktor Yang mempengaruhi interaksi sosial Karena Seseorang akan mencoba Untuk meniru orang lain Yang menjadi idolanya Jadi imitasi ini berperan Dalam menentukan arah seseorang Berperilaku Imitasi biasanya terjadi Dalam kehidupan sosial Apabila melihat individu Atau kelompok lain Lebih sukses dari dirinya Terima kasih Terus interaksinya dimana? Kalau kita bicara interaksi Dikaitkan dengan interaksi sosial Kan interaksi sosial itu Adanya hubungan Antara seseorang Dengan orang lain Atau seseorang Dengan kelompok Atau kelompok dengan kelompok Ketika dia melakukan imitasi Imitasi itu bisa membentuk Adanya interaksi How do you connect this? Bagaimana ini bisa terkoneksi? Apa sih namanya? Ya Ya itu tadi Saya belum dapat penjelasan kamu Iya silahkan Tapi penjelasannya Nabila Putri udah oke Saya udah dikit lagi tinggal nyambungin Benang merahnya belum ketarik Belum di Bukan belum ketarik Udah ditarik Cuma belum di Kencengin Tighten Oke silahkan Sasa Dila Ya izin Ibu Kan kalau imitasi itu kan Dia kayak Mengikuti seseorang Bu Kenapa bisa disebut interaksi sosial Karena kan Kalau misalnya Terjadinya interaksi sosial Atau kelompok sosial itu Karena adanya naluri Dimana kalau kita itu Misalnya saya ngikutin Artis Berarti otomatis Saya naluri saya tuh kayak Berinteraksi gitu loh Bu Seperti itu Mungkin Terima kasih Bisa dipahami gak Novia Setianing sih gimana Bisa dipahami Bagaimana imitasi ini bisa membentuk Faktor yang membentuk Terjadinya interaksi sosial Artinya secara tidak langsung Bahwa ada interaksi Karena apa Artinya kan Tapi kan kalau kita bicara tentang interaksi Tadi pertanyaannya kan ada hubungan timbal balik Kalau kamu mengikuti Sumpah matal lah Jongkok Emang Jongkok tau siapa kamu Kan gak gitu kan Kamu mengikuti seseorang Sampai perilakunya Gayanya Sumpah mat Sampai gaya ngomongnya gitu kan Cara ngejoknya si V itu kan Garing ya Saya kalau nonton variety show Ya saya juga nonton Inilah variety show kan Agak jarang sih Dulu yang variety show yang dulu ya Karena kalau sekarang Si BTS mah udah sibuk banget Gak ikut variety show lagi dia Jadi kalau saya ngeliat gitu Kalau dia lagi ngobrol Main ini loh Main drama Yang sama Pak Sojun itu loh Apa judulnya Yang sama Pak Sojun kan ada behind the scene nya Kalau saya liat lagi behind the scene nya Lagi bercanda-bercanda Kayaknya agak garing Nah ketika seseorang Mengikuti perilaku dia Contoh gitu Kok saya jadi ngomongin dia gitu Maksud saya ketika dia melakukan imitasi itu Bentuk interaksinya dimana Sedangkan si artis ini Tidak mengetahui Orang tersebut gitu Ada interaksinya dimana Bisa dijelaskan gak Ibu izin masuk Silahkan Clarisha Saya Clarisha Putudevira Dari Nersatu A Mau ngasih contoh Mungkin yang masuk kali ibu ya Contohnya itu Orang tua yang selalu menggunakan Bahasa yang sopan Dalam keluarga Atau memberikan contoh Dengan berbicara yang baik Terus Menggunakan Tata kerama sopan santun yang baik Sehingga Anak yang setiap hari Mengikuti orang tuanya Juga dia jadi terbiasa Karena orang tuanya sudah mengajarkan Berbicara dengan sopan Sesuai dengan tata kerama Yang diajarkan oleh ibunya Jadi dia melihat Sehari-hari ibunya Oh ternyata ibu Ibu tuh kalau ngomong kayak gini ya Atau ibu tuh kalau Ngambil barang atau naruh barang Seperti ini ya Jadi mungkin Jadi si anak itu Dia meniru Gaya ibunya Meniru gaya ibunya Untuk kehidupan sehari-harinya Jadi dia Mendapatkan interaksi Pada ibunya Ibu dan anak itu Seperti itu mungkin Oke Terima kasih Clarisha Penjelasannya udah cukup oke Sebenarnya Kalau saya simpulkan tadi ya Salsa Bila menyampaikan Udah bagus Jadi kalau kita bicara Ini dilihat dulu Ini kan bukannya Terjadi interaksi sosial gitu Tetapi faktor yang Membentuk terjadinya Faktor-faktor ini Bisa membentuk terjadinya Interaksi sosial Ketika kamu Meniru seseorang Otomatis kan kamu meniru Berarti kamu mau tahu kan Gitu kan Mau tahu Artinya Bisa terjadi interaksi sosial Di sini Tapi memang Tidak Timbal balik Artinya Kamu Ketika melakukan imitasi Kamu mencari tahu Orang ini Seperti apa Perilakunya Gayanya Ada meniru di sini Sama kan ada simpati Ada sugesti Gitu kan Identifikasi Jadi kalau Anda lihat Empati Jadi Anda tuh Mengeksplor gitu loh Jadi bukan interaksi sosialnya terjadi Tetapi Dari faktor-faktor ini Bisa membentuk terjadinya Interaksi sosial Ketika kamu sudah mempunyai empati Terhadap seseorang Gitu kan Berarti kamu mau tahu Sehingga Kamu akan Ini loh Jadi gini loh Ini adalah kayak gini Jadi ini adalah Satu faktor yang Bisa membentuk Terjadinya interaksi sosial Kayak Increase your curiosity Ketika Anda melakukan Imitate Terhadap seseorang Atau sesuatu Anda kan jadi Increase curiosity Anda Terhadap orang itu kan Nah ketika sudah ada Curiosity-nya sudah muncul Maka Anda Kesananya bisa membentuk Interaksi sosial Maksud Di sini kan Yang bisa terbentuknya Interaksi sosial Karena apa Karena Anda ada imitasi Ada empati Jadi kalau sumpama Anda meniru Berarti Anda Suka sama hal itu Anda Mau tahu Terhadap sesuatu itu Disitulah muncul Bisa Menarik Anda Menarik Anda Untuk melakukan Interaksi sosial Bisa dipahami Bukan terjadinya Interaksi sosial Kalau orang ibu Sama anak itu Sudah terjadi Interaksi sosial Tetapi ini adalah Faktor yang bisa Membentuk Terjadinya interaksi sosial Ketika kita Imitate Meniru seseorang Gayanya Perlakunya Berarti kan kita Mau tahu Dari situ Berarti dia punya Ketartarikan Atau curiosity Yang tinggi Supaya Terjadinya Interaksi sosial Jadi ini Mendorong dia Untuk melakukan Interaksi sosial Makanya Dibilangnya Faktor yang Bisa membentuk Terjadinya Interaksi sosial Bisa dipahami Disini Jadi ada Curiosity Kuncinya Kalau Anda Mau Jadi kalau Sumpama kita Apa namanya Contoh gini Kita Ada empati Sumpama Gini aja Nggak sejauh-jauh Kamu di jalan Ngeliat seorang Bapak-bapak tua Minta-minta Muncul empati Atau kamu di pelayanan Muncul empati Ketika muncul empati Kamu jadi begini Orang yang melakukan Siapa sih Nah Dari situ Itu bisa memunculkan Anda melakukan Interaksi dengan Orang tersebut Jadi mau tahu Siapa sih yang begini Oh dia Nah dari situ Bisa membentuk Terjadinya Interaksi sosial Is it clear Bisa dipahami Oke Ada pertanyaan Nggak sampai disini Kalau bicara Bentuk Tadi ada kerjasama Iya kan Terus apa lagi tadi Coba disebutkan Arbitrase Arbitrase itu apa sih Ada akomodasi Ada arbitrase Adjudikasi Yang perlu dipahami disini Gini ya Interaksi sosial ini Ini nggak cuma Mutualisme Tetapi hubungan Antara seseorang Dengan orang lain Bisa dalam bentuk Benefit Keuntungan Bisa juga terjadinya Konflik Ya Ini yang perlu dipahami Interaksi sosial itu Tidak hanya dalam hal yang Positif Tapi bisa juga Dalam perspektif negatif Dimaknai Negatif Maksud saya negatif disini Adalah hubungan antara Seseorang dengan orang lain Bisa juga dalam bentuk Konflik Contoh Antara korut Sama korsel Ada interaksi sosial Ada Tapi memang Interaksi sosial mereka Adalah kebencian Konflik Gitu kan Yang terjadi Kan hubungan Jadi itu juga Perlu ditekan Saya Tekankan disini Bahwa interaksi sosial itu Tidak hanya dalam hal Mutualisme Tapi bisa juga dalam bentuk Terjadinya konflik Bisa dalam bentuk Konflik Kalau bentuk Tadi sudah dijelasin Bentuk interaksi sosial Bisa dalam bentuk Kerjasama Selain kerjasama Apalagi tadi Kelompok Coba disebutin Ada kerjasama Ada akomodasi Halo kelompok Siapa aja tadi nih Kelompoknya Izin menjawab Ibu Ya Tenonia silahkan Bentuk 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 Contohnya itu ada Kerjasama Akomodasi Asimilasi Dan akumodasi Ibu Oh cuma 4 ya Di sini panjang nih Ada Kalau dari Sumber yang saya dapat Itu ada Ada kerjasama Ada 4 ya 4 ya bener ya Kerjasama Akomodasi Oh iya Akomodasi ya Apa aja Kerjasama Akomodasi Asimilasi Dan akulturasi Oh iya Nah di dalam Asimilasi Sorry Di dalam Akomodasi Nah akomodasi Nah akomodasi ini Dibagi lagi ya Akomodasi itu Akomodasi itu Definisinya apa Penyesuaian diri Seseorang Yang sebelumnya Saling bertentangan Tapi bisa Mengatasi Ketegangan Ya itu tadi Korsel Ya kan Amerika sama US Soviet Tujuannya untuk Menciptakan Tujuan dari Akomodasi ini Adalah Menciptakan Keseimbangan Interaksi sosial Yang akan Berkaitan dengan Norma Dan nilai-nilai Dalam lingkup Masyarakat Namun Akomodasi ini Dibagi lagi Yang tadi yang saya bilang Ajudikasi Ada arbitrase Ada kompromi Ada konsiliasi Nah konsiliasi itu Kan berarti Apa namanya Untuk perdamaian Mediasi Mediasi itu kan Kayak contohnya Mediasi Indonesia Berusaha menjadi Mediasi antara Apa Kemarin yang Perang itu loh Yang kemarin Indonesia ngirimin Tentara Gak suka itu ya Sejarah ya Sama saya juga Kurang suka Oke Mediasi Mediasi itu ada Kayak konflik gitu loh Tapi kalau saya bilang Amerika Menengahi Antara ini Saya gak bilang gitu Amerika mah tukang Turut campur doang Mau ikut Turut campur doang Turutan orang Malah ngobrak Ngabrik Amerika Kerjaannya Ini direkam ya Jangan disubar ya Jadi Kalau kita bicara Mediasi Mediasi itu Salah satunya adalah Contoh Pak RT Mediasi antara Konflik rumah tangga Itu kan Mediasi Ada interaksi Ya Ya kan Bentuk Itu bentuk interaksi Ya Bentuk interaksi Dari Akomodasi Tetapi Akomodasi ini kan Dibagi menjadi Beberapa lagi Berarti Pak RT Melakukan Interaksi sosial Melakukan Akomodasi Antara Dua individu Suami dan Istri Ya Sumpahnya ya Suami istri Luar rumah tangga Perang Udah Lempar-lemparan lah Apalah Pak RT Yang ikut campur Karena kebetulan Pak RT Tetangga rumah Jadi ngedenger pining pecah Jadi dateng Pak RT Melakukan Interaksi sosial Melakukan Interaksi sosial Dalam bentuk Akomodasi Dan Mediasi Jadi akomodasi itu Dibagi lagi Ada konsiliasi Ada mediasi Ada Stalemate Dan seterusnya Yang ketiga Toleransi Contohnya apa Bentuk interaksi sosial Dari toleransi Merisma Toleransi Bentuk interaksi sosial Dari toleransi Apa contohnya Simpel banget Ayo Ingin Oh iya Reynaldo Mau jawab Merisma Mau jawab Tunggu ya Reynaldo Merisma dulu Silahkan Merisma Toleransi itu Contohnya Kayak Agama gitu Kita kayak Ya contoh Kayak Masjid Istiqlal Sama Gereja Katedral Itu kan berseberangan Nah itu Berarti kita Toleransinya harus tinggi Harus Sesama Memahami gitu loh Bu Contohnya sayang Kalau itu gambarannya Contoh realnya Oke Merisma Mau mikir dulu Ronaldo dulu Kalau toleransi Bidang budaya Bu Menghormati Oke silahkan Contohnya gimana Contohnya Kamu budaya Ronaldo Gultom Batak ya Iya ibu Saya nembak nih Oke Kalau contohnya Di budaya kamu Contohnya Contoh bentuk Bentuk Berarti bentuk Interaksi sosial Bentuk toleransi ya Berarti ya Bentuk Interaksi sosial Dalam bentuk toleransi Yang kamu lakukan Di budaya kamu Menghormati Kebudayaan orang ibu Ya kayak gimana Contohnya Suka mau Batak Gimana gitu Toleransi ya Contohnya Tidak menghormati Tidak Mengursi Budaya orang ibu Ini contohnya apa Contoh Contoh realnya Ketika contohnya Gini Saya kasih bantuin ya Merisma dan yang lainnya Sama Ronaldo Contoh yang kemarin Budaya orang Chinese kan Ya kan Gong Shifachoy Nah mereka punya Kebudayaan Mereka sedang Melakukan budaya Sumpah ma Mereka ada Pesta barongsai Nah itu kan Budaya kan Ya Mereka sedang Melakukan pesta Barongsai Bentuk toleransi Interaksi sosialnya Adalah Sumpah ma Barongsainya Mau lewat Di jalanan Contoh ini ya Ini karena pandemi aja Biasanya ada Sekarang karena pandemi aja Gak boleh kan Sumpah ma Dia mau lewat Gitu kan Barongsainya Ada parade Barongsai Sumpah ma Nah paling tidak Kamu memberikan jalan Ngebantuin Kamu gini Permisi ibu Barongsainya mau lewat Nah itu juga bentuk Toleh Ransi Ya enggak Ada interaksi sosial Enggak Antara kamu Toleransi kan Kamu membantu Pergerakan Parade Barongsai Dengan baik Contoh lainnya Tadi Merisma Kalau tadi kan kamu Belum masuk ke contohnya Sebenarnya udah dikit lagi sih Contohnya Ketika Lebaran kemarin loh Sempat terjadi lebaran Ingat gak Yang non-muslim Kristiani itu Membantu mereka parkir Ingat gak Yang kejadian Waktu muslim itu Pada sholat Kan masalah parkir Gak dapat parkiran Itu di istiqlal Akhirnya Muslim Itu boleh Memarkirkan Memarkir Memarkir Ya pokoknya parkir lah Parkir kendaraannya Di kawasan Katedral Itu kan pernah terjadi Akhirnya katedral dibuka Untuk parkiran Buat orang muslim Yang akan melakukan Sholat Ada interaksi sosial gak Ada Pakai ngomong Ngomongnya ada Enggak ngomong juga gak sih Buka gerbang aja Pakai begini-begini Artinya silahkan Parkir disini Ngasih tangan kan Kalau orang parkir kan Biasanya Begini doang gak Nah Ada interaksi sosial Ya Bentuk interaksi sosial Dalam toleransi ini Seperti itu Biasanya karena agama Budaya Kalau budaya lainnya apa Seumpama Saya bukan orang Batak Tetapi ketika orang Batak Mau melakukan pernikahan Seumpama Toleransi Kan ada budaya apa Seumpama Yang saya juga gak tau sih Seumpama Atau ketika ini Gultom Seumpama di Medan itu Ada orang meninggal Yang Hindu Yang ngaben Mau dibakar Tapi dia mau dibakarnya Di Apa namanya Di Apa sih namanya Di daerah sana gitu kan Kamu memberikan jalan Terus Atau kamu menelpon Orang yang Apa namanya Pak RT Atau apalah Mau ada pesta Ya Itu adalah bentuk Interaksi sosial yang Toleransi Oke Saya rasa contoh-contoh lainnya Nanti Anda bisa cari Baca kembali Dari PPT Temen yang Sudah dibuat Sama temennya Nanti dari saya Akan ada Saya buatin Ini ya Word Word aja Word dari saya Oke Saya rasa Cukup Untuk penugasannya Tadi saya mau Nulis Bentar ya Tadi sudah saya catat Kamu bikin Analisa kasus ya Cuma saya bingung Ini kasusnya Cuma satu Oh gini Bikin Analisa kasus Topiknya adalah Analisis kasus Interaksi sosial Di masa pandemi Interaksi sosial Di masa pandemi Ini bisa dari Interaksi sosial Soal program Vaksinasi Program Protokol kesehatan Antara Perawat Ditulis kali ya Sebentar Antara perawat Dengan Pasien Antara perawat Dengan perawat Antara perawat Dengan dokter Ada berapa tuh Kalau bisa dibikin Perawat Dengan perawat Perawat Tiga ya Perawat dengan perawat Perawat pasien Sama perawat dengan dokter Oke Kita bagi lagi Karena Anda Ini tugasnya sama ya Antara kelas A Sama kelas B Kalau kalian mau kerjasama Boleh Semua maksa sama Kelas B kerjasama Tapi kalau Menurut saya Saya mau lihat Perspektif Anda Bagaimana Anda Menuliskan Kasus ini Mendeskripsikan Analisis kasusnya ini Dari perspektif Anda Saya sih berharapnya Jangan kerjasama Supaya Siapa tahu perspektifnya Lebih luas gitu loh Antara kelas A Sama kelas B Dan punya sudut pandang Yang berbeda Oke Jadi Sudah cukup jelas gak Suruh ngapainnya Ya Membuat Studi kasus Analisis kasus Kasusnya apa Kasusnya Topiknya boleh ngambil Sumpama Interaksi sosial ya Jadi Analisis kasus Interaksi sosial Antara perawat dengan perawat Perawat dengan pasien Perawat dengan dokter Di masa pandemi Nah di masa pandemi Ini kan banyak banget nih Bisa kamu ambil nih Interaksi sosial Program vaksinasinya Protokol kesehatannya Apalagi Supama Masalah terus Mau diperkecil lagi nih Supama interaksi sosial Dalam hal Apa namanya Sosialisasi cuci tangan Atau apa Terserah Oh yang di masa pandemi Yang terkaitnya Oke Bisa dipahami Satu kelompok Satu kelas berapa orang Empat puluh Lima orang bisa Satu Satu kelompok lima ya Jadi delapan kelompok Satu kelas Kayaknya satu kelas itu Ada empat puluh orang ya Empat puluh mahasiswa ya Satu A Ketua kelasnya Boleh bicara Satu A Halo ketua kelasnya Satu A siapa Halo Dimas Oke Dimas Ada berapa jumlah mahasiswa Satu kelas A Ijin menjawab Ibu Untuk mahasiswa Kelas satu Aners Ada empat puluh empat Ibu Dimas Kamu melihat Keliatannya cuma dari Idung segini doang nih Idung ke atas Idungnya kamu setengah doang Keliatan Nah Iya Ibu Ya gimana Dimas Apakah suara saya terdengar Ibu Suara terdengar jelas Muka yang gak jelas Oh baik Ibu Maaf Ibu Kayaknya Amar Punya Apa Tersalurkan ya Ketawanya heboh banget Amar Ya gimana Dimas Satu kelas Berapa mahasiswa jumlahnya Ijin menjawab Ibu Untuk satu A Ners Ada empat puluh empat Ibu Empat puluh Banyak ya Saya pikir cuma empat puluh Hmm Rakyat ya Keperawatan Kelas satu B Ketua kelasnya siapa Halo kelas satu B Ketua kelasnya ada di mana Masih di masjid kali ya Ijin menjawab Ibu Untuk Iya silahkan Untuk kelas satu B Saya sendiri Ibu Erika Patjani Untuk kelas satu B itu ada Ada empat puluh mahasiswa Ibu Sorry empat Tadi apa suaranya Ngadu sama anjing Kamu kayaknya Tuh Suaranya ngadu Erika Sorry Amat gonggongan di sebelah Berapa Erika Untuk kelas satu B sendiri Itu ada empat puluh mahasiswa Ibu Empat puluh Oke oke Berarti A yang banyak ya Thank you Erika Thank you Dimas Berarti empat puluh Empat ya Kalau empat Kelas B gak ada masalah ya Satu kelompok Berarti satu kelompok itu lima orang Kalau untuk kelas B Eh sorry Kelas B satu kelompok lima orang Kelas A Sama deh lima orang Cuma nanti ada empat orang ya Karena ada empat puluh empat Ya kenapa Faris Ada yang ngambok ya Di sebelah ya Apa salah pencet Faris Oke Saya rasa cukup Maafin Iya gak apa-apa Kamu kalau nonjokin orang baru Saya gak maafin Oke Satu Do you have questions Sampai disini Ada pertanyaan Sudah ada telat Bentar Pak Bentar Pak Lagi ngajar dulu sebentar Selesai dulu ya Ngajar Tuh 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 ada Iya Oke Students questions Pertanyaan ada? Gak ada ya Aman 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 Oke Kalau tidak ada pertanyaan Terima kasih Mudah-mudahan Anda bisa memahami Jangan lupa terus membaca ya Untuk lebih memahami Jadi kalau membaca itu Coba cari contoh-contoh Yang real di sekitar Anda Terkait dengan materi Terima kasih banyak Untuk pertemuan hari ini Tugasnya deadline Nah Deadline tugasnya Satu minggu Di email lewat ke Sipen Nanti Sipen dikumpulin dulu ya Kalau memang ada Google Drive-nya Boleh dikirim ke saya link-nya aja Kalau mau di email tugasnya langsung Boleh tugasnya langsung Atau mau di email link-nya aja boleh Oke ya Terima kasih banyak Sudah cukup jelas ya Jadi deadline-nya minggu depan Hari apa minggu depan? Kamis ya Minggu depan hari Kamis Jam 4 sore Deadline-nya Itu deadline itu Sudah di email ke saya ya Sipen Kelas 1A maupun 1B Oke Thank you for today We are still in pandemic Stay safe Stay healthy Dan stay happy Dimanapun Kapanpun Jangan lupa bahagia Thank you everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu maaf Ya silahkan Dulu Ibu Izin dokumentasi Oh Kalau dokumentasi tadi pakai PPT Neng PPT kamu dimunculin aja Tapi udah tadi Yang pakai PPT Belum juga Ibu Ya udah gak apa-apa Foto begini aja deh Baik untuk kelas 1B Boleh off cam terlebih dahulu ya Dan untuk kelas 1A Boleh on cam dulu Ya untuk slide pertama Satu Dua Slide kedua Terima kasih Selanjutnya Rival Untuk kelas B Baik Terima kasih Sasa Untuk kelas B Dia di Markan-markan terlebih dahulu ya Nadila Kamu jangan begini Nanti kalau kamu begini Dikirainya Itu screenshot Lagi nonton konser Ya Bukan belajar Itu kuliah Penonton konser Dikirainya Ntar saya lagi nyanyi Lagi kamu begini-begini Ya Bukan ngajar Oke silahkan Rival Untuk slide pertama Satu Dua Tiga Untuk slide kedua Satu Dua Tiga Untuk slide ketiga Satu Dua Tiga Baik Ibu Terima kasih sudah semua Oke thank you ya semuanya Buat yang Army Krim salam Buat Jongkuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you everyone Terima kasih Ibu 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 Ini kita udah kan ya Buat Terima kasih Ibu